Halo Movie Lovers, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bahas alur film yang diadaptasi dari kisah nyata John Corb Nash, seorang matematikawan yang mendapat penghargaan Nobel meskipun mengidap schizofrenia. Film ini berjudul Beautiful Mind. Gak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas alurnya. Kisah ini bermula pada tahun 1947, di mana John Corbus Ness merupakan mahasiswa baru pasca sarjana di Universitas Princeton. Ia juga merupakan penerima penghargaan bergengsi Carnegie dalam bidang matematika. Saat berada di kamar, John berkenalan dengan teman sekamarnya yang bernama Charles Herman. Charles sendiri merupakan mahasiswa pasca sarjana jurusan sastra. Sejak perkuliahan dimulai, John tidak pernah mengikuti kelas karena bagi John berada di kelas hanya akan menghambat ide-ide di kepalanya. Hingga suatu ketika dosen pengajar John meminta John menyerahkan makalah seperti teman-temannya. Merasa tidak mampu memberikan ide bagus untuk makalahnya, John pun mulai stres. Ia pun melampiaskannya dengan menyakiti dirinya sendiri. Beruntung Charles berhasil membantu menenangkan John. Saat berkumpul bersama teman-temannya, John tak sengaja mendapat ide untuk makalahnya. Bahkan sang dosen merasa cukup puas dan memuji makalah yang dibuat John. John pun berhasil meraih gelar doktor dan menjadi dosen di Masa Suset Institute of Technology atau MIT. Selain menjadi dosen, John sering dimintai bantuan oleh Pentagon dalam memecahkan kode rahasia pihak musuh. Hal ini pula yang membawa John berkenalan dengan seorang agen Departemen Keamanan bernama William Parcher. Parcher ingin John bergabung dengan timnya untuk memecah kode-kode rahasia dari negara musuh. Di tengah kesibukannya bekerja memecahkan kode rahasia, John juga mulai menjalin hubungan dengan Alicia yang merupakan mantan salah satu siswanya di MIT. John juga dipertemukan kembali dengan Charles mantan teman sekamar John yang telah bertahun-tahun tidak bertemu. Namun Charles tidak sendiri, ia membawa serta keponakannya yang kini dirawatnya. Karena dukungan Charles pula lah, John akhirnya memutuskan untuk menikahi Alicia. Setelah menikah pun John masih tetap melakukan pekerjaannya memecahkan kode rahasia. Namun kali ini, John berada pada keadaan yang tak pernah dibayangkannya, di mana ia terlibat kejar-kejaran dan baku tembak dengan agen Rusia. Hingga akhirnya Parcher berhasil melumpuhkan kedua agen tersebut. Apa yang baru dialami John membuatnya trauma, Alicia yang mengkhawatirkan keadaan John bahkan tidak diperdulikan. Alicia yang kini sedang hamil merasa sikap John semakin aneh. Tidak tahan melihat kondisi yang dialami John, Alicia memutuskan untuk minta bantuan. Tepat pada saat John menjadi pembicara di Universitas Harvard, John yang panik melihat kedatangan tiga orang misterius mencoba melarikan diri. Namun pada akhirnya ia tertangkap. Orang-orang yang dituduh John sebagai mata-mata Rusia ternyata merupakan orang-orang dari rumah sakit jiwa dan Dr. Rosen yang dihubungi Alicia, merupakan prikiater yang bertanggung jawab di rumah sakit tersebut. Setelah mengamati John, Dr. Rosen mengatakan bahwa John mengalami zisopernia. Alicia yang bingung mencoba menyangkal Dr. Rosen. Namun penjelasan Dr. Rosen semakin masuk akal terutama tentang sosok Charles teman sekamar John yang tidak pernah ditemui Alicia, serta tugas-tugas rahasia yang sering dibicarakan John yang tidak pernah diketahui Alicia. Hal ini membuat Alicia semakin khawatir. Untuk mengobati John, Dr. Rosen meminta Alicia untuk membantunya menyadarkan John tentang hal yang nyata dan hal-hal delusi yang diciptakannya. Alicia pun mencari yang sebenarnya terjadi. Alicia terkejut saat mendatangi tempat kerja John yang dipenuhi potongan koran dan majalah yang berserakan dan ditempel di dinding. Alicia juga mendatangi tempat John mengirimkan paket rahasia di sebuah rumah kosong dan paket tersebut tidak pernah diambil dan dibuka siapapun. Berbekal bukti yang ditemukannya, Alicia menyadarkan John tentang gangguan yang dialaminya. Bahkan sosok William Parcher hanyalah sosok hayalan John. John pun memulai pengobatannya. Meski tak tega namun Alicia tetap berusaha mengikuti teknik pengobatan John. Setahun kemudian, John kembali ke rumah sembari menjalani pengobatan. John pun kini memiliki seorang putra. Namun kehidupan pernikahan John tidaklah lagi bisa kembali normal. John menyalahkan pengobatan yang ia jalani sebagai penyebabnya. Ia pun diam-diam berhenti mengkonsumsi obat yang harusnya ia makan. Hal inilah yang menjadi pemicu John kembali memunculkan sosok hayalannya. Delusi yang dialami John membuat putranya nyaris celaka dan Alicia merasa takut terhadap John. Dua bulan kemudian, John yang telah kembali menjalani pengobatannya, mencoba kembali ke tempat yang membuatnya nyaman yaitu Universitas Princeton. John pun menemui Martin yang kini telah menjadi dekan di Princeton, untuk meminta izin berada di lingkungan Princeton sebagai bagian pengobatannya. Martin pun memberi izinnya kepada John. John bahkan dipersilahkan untuk mengikuti kelas jika ia mau. Namun sayangnya, penyakit John sempat kambuh, saat ia berada di Princeton dan hal ini disaksikan Martin yang langsung menghentikan dan menyadarkan John. Meskipun John sempat khawatir untuk kembali ke Princeton, namun berkat dukungan Alicia, John tetap bertahan. John pun menghabiskan waktunya di perpustakaan sambil memecahkan permasalahan matematika. John bahkan mengabaikan kehadiran Charles, William dan Marse yang selalu mengawasinya. Suatu hari seorang mahasiswa melihat John menyelesaikan permasalahan matematika Raymond. Mahasiswa yang mengenali dan mengagumi John tersebut, kemudian menunjukkan teori yang sedang ia kembangkan. John tertarik dengan naskah sang pemuda dan mencoba membantunya. Alicia dan Martin yang melihat John mulai kembali bisa berinteraksi kepada orang lain merasa terharu hingga matanya berkaca-kaca. Karena dukungan Martin, John akhirnya kembali mengajar di Princeton. Hingga suatu hari seorang pria parubaya mendatangi John dan mengatakan bahwa John akan menjadi kandidat penghargaan Nobel untuk salah satu teori ekonominya. Meski sempat bimbang untuk memilih John sebagai kandidat, namun penjelasan John tentang pilihan yang dibuatnya untuk tidak mengakui keberadaan sosok-sosok khayalannya membuat John akhirnya berhasil memenangkan Nobel. Berada di podium dan mendapat penghargaan Nobel adalah sebuah kebanggaan bagi John dengan penyakit yang dimilikinya. John pun mengungkapkan rasa cinta dan terima kasihnya pada sang istri yang selalu ada di sisinya dan memberinya dukungan. Semua yang hadir pun langsung berdiri dan bertepuk tangan untuk John. John pun terharu menyaksikannya. Kisah John Nash dengan beautiful mind-nya pun berakhir. Kisah John Kisah John